dari para petani. Kemudian juga saat ini cuaca ekstrim tengah melanda di beberapa wilayah di Jawa Barat dan juga ini saat ini tanaman padi para petani tengah diserang oleh hama. Selanjutnya pasokan beras membuat harga beras terutama beras jenis IR64 mengalami kenaikan sebesar Rp500 hingga Rp1.000. Kenaikan ini sudah terjadi 3 minggu lebih pemeriksa. Harga beras yang awalnya Rp10.000 kini menjadi Rp10.500 hingga Rp11.000. Beras jenis IR64 ini merupakan jenis beras yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Menurut para pedagang di beberapa pasar di Pasik Malaya saat ini menipis, biasanya mereka bisa mendapat 4 ton namun saat ini hanya 2 ton saja. Minimnya pasokan karena di wilayah Jawa belum panen terlebih lagi saat ini perserang hama. Ada 20 hektare lahan padi di Kertajaya Desa Pasir Batang, Pasik Malaya terancam gagal panen. Halo Rebek dan juga Pemeriksa. Demikianlah 3 berita yang menjadi selatan utama bagi masyarakat Provinsi Jawa Barat pada sore hari ini yang dapat saya sampaikan di segmen jendela Nusantara. Saya kembalikan ke rekan-rekan di studio selamat sore. Sampai jumpa. Ya, selamat datang. Marcia Luma Juta untuk laporannya langsung dari Bandung, Jawa Barat.